Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indah Putri Indriani Bupati Lu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Pada Ramadan yang mulia tahun ini Saya ingin berbagi kisah dengan pemirsa Kompas TV Dimana saja berada Pada pertama kali saya melaksanakan safari Ramadan Sebagai Wakil Bupati Lu Utara Pada tahun 2011 Seorang ustaz menyampaikan cerama Bahwa kalau di dalam sebuah daerah Ada masyarakat yang tidak makan Ada masyarakat yang tidak sholat Maka orang pertama kali yang akan dimintai Pertanggungjawaban adalah kepala daerah Baik Bupati maupun Wakil Bupati Pada waktu itu saya langsung interupsi Pak Ustaz Kalau begitu Tanggungjawab sebagai seorang Bupati dan Wakil Bupati Ternyata sangat berat Boleh gak saya mengundurkan diri? Sang Ustaz selalu kemudian menyampaikan bahwa Amanah, tanggungjawab Tidak boleh dihindari Amanah dan tanggungjawab Atau tanggungjawab itu Harus dilaksanakan Dan ibu sudah memilih dan terpilih sebagai Wakil Bupati Terinspirasi dari itu Kemudian saya berpikir Bahwa jangan sampai Saya terlalu sibuk untuk memikirkan orang banyak Dan akhirnya melupakan hal-hal kecil yang ada di sekitar saya Termasuk melupakan keluarga Kenapa? Karena saya dikenal sebagai seorang yang gila kerja Waktu saya lebih banyak dihabiskan di luar rumah daripada di dalam rumah Setelah kembali ke rumah Menatap wajah kedua putri saya Menatap wajah suami saya Saya kemudian menyadari Bahwa kepemimpinan itu pada dasarnya adalah keteladanan Ketika saya tidak mampu Atau belum sanggup untuk menyiarkan hal-hal baik Kepada seluruh masyarakat lu utara Paling tidak saya bertanggung jawab bagaimana Agar keluarga inti saya dapat menjadi teladan di tengah masyarakat Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada saya Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu ingkari Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu ingkari Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu ingkari Saya menyadari bahwa nikmat karunia yang sesungguhnya Allah berikan adalah keluarga Karena mereka menjadi motivator Menjadi inspirator Dan menjadi alasan kenapa kemudian saya menjadi kepala daerah Karena mereka saya ingin menunjukkan bahwa menjadi kepala daerah Tidak hanya untuk memperjuangkan hal-hal yang sifatnya pribadi keluarga Tetapi untuk keumatan Bahwa kalau keluarga baik Kalau anak-anak saya baik Maka ini akan menjadi teladan bagi masyarakat lu utara Dan mudah-mudahan menjadi syiar juga bagi masyarakat lu utara Di dalam keluarga Melalui Ramadan Saya menemukan kembali Mata hati Saya menemukan kembali matahari yang sesungguhnya Dan inilah yang menjadi penyemangat Menjadi penguat Bagi saya untuk kembali beraktifitas Sebagai kepala daerah di sisi yang lain Dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga Di sisi yang berbeda Ini kisah saya Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi Bagi pemirsa Kompas TV Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih